Intro Hai everyone, Mike disini dan hari ini HP ngeluncurin seri Spectre terbarunya di Indonesia Dan yang gue pegang disini adalah salah satu seri Spectre terbarunya yang baru diluncurin Yaitu iterasi 2018 dari HP Spectre X360 Cara penampilan, perbedaan antara convertible dengan versi 2017 sebelumnya Emang gak begitu ketara Namun yang pasti, bentuknya sekarang makin kotak dan sedikit lebih tipis Seperti semua laptop Spectre Ini adalah laptop yang desainnya mewah plus build quality aluminium CNC mantep jiwa Untuk I.O. disini ada 2 port Thunderbolt 3, 1 USB-A 3.1, audio jack, slot microSD, dan fingerprint reader di samping Hebatnya, ada pula gyroscope yang for example bikin pengalaman video 360 derajat lebih seru Layar IPS berbezel tipis ini berukuran 13 inch dengan opsi resolusi layar 4K Dilapisin proteksi Gorilla Glass NBT Apakah panel ini support stylus? Ya pasti dong Seperti kebanyakan Ultrabook yang baru bermunculan, dapur pacu Spectre X360 di isi dalam processor Core i5 atau i7K Black Refresh Quad Core terbaru Which is no surprise untuk sesuatu yang dirilis di akhir 2017 Daptop ini bersedia dalam konfigurasi memori up to 16GB dan SSD NVMe up to 1TB Di samping itu semua, Ultrabook ini dipersenjatai baterai 60W dengan fast charging, dual front-facing speaker BNU khas HP, dan webcam infrared yang Windows Hello Ready So, jadi apakah menurut kalian versi paling baru dari Spectre X360 adalah convertible premium Ultrabook yang ideal? Jangan malu-malu buat komen di bawah Kalau berkenan, please like, share, and subscribe And as always, have a nice day